Rizky Bilar dijadwalkan untuk hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober 2022 untuk dimintai keterangan soal dugaan KDRT yang dilakukan kepada Les Tukicoran. Namun Rizky Bilar tidak hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Pangkir dari panggilan polisi pengacara ungkap ada gangguan pada fisikis Rizky Bilar saat ini. Rizky Bilar ingin damai dan Rizky Bilar juga membantah membanting Les Tukicoran. Rizky Bilar ingin damai dengan Les Tukicoran, kuasa hukum mengatakan yang benar itu dia menepis tentang dibantingnya Les Tukicoran. Dia menceritakan bahwa yang sebenarnya itu Rizky Bilar ke kamar mandi mengejar Les Tukicoran. Terus ketarik kalungnya, terus jatuh dan itu kebanting bukan dibanting. Warganet pun merasa heran dan kesal. Langsung tebal apa yang bisa orang kebanting? Apa dari rantai kapal kalungnya? Kalau saya tertarik anak kecil aja langsung putus tanpa emaknya kebanting. Ngadi-ngadi aja mas, gak masuk akal. Kalau emang gak sengaja, kenapa gak suaminya yang bawa ke rumah sakit? Kenapa asistennya? Kenapa langsung ke kantor polisi? Kadang pengacara mau bela gak pake pikir. Kalau gak salah datang ke kantor polisi, tanggung jawab kan masih suaminya. Sok tau masuk akal. Dewi Persik belum mabesuk Les Tukicoran. Dia bilang tidak mau pansos dan berikan luang Les Tukicoran beristirahat dulu. Dede Les Tukicoran gak ada dong kan istirahat. Mami udah jenguk Dede Les Tukicoran belum? Bukan gak mau jenguk tapi biarkan dia untuk tenang dulu. Gak enak nanti kalau karena kan kondisinya lagi rame. Nanti kita dikira pansos. Kita itu mendoakan, mensupport itu gak harus didatengin orangnya. Atau kayak gimana enggak. Aku berbeda. Ada sesuatu video dari Irvan Hakim yang pernah menyanyikan lagu ini. Lirik salah satunya.